Anda masih bersama kami di sebutar Mas Parling Cakel, pemirsa mendapat dukungan dari masyarakat. Haji Warso siap maju sebagai bacalon wakil Bupati Cilacap pada Pilkada Cilacap 2024 mendatang. Selama tiga periode memimpin desa Sikampu Kecamatan Kroya Cilacap, Haji Warso telah berhasil menunjukkan kemajuan desanya secara signifikan. Yang semula desa Sikampu terkesan kumuh dan tidak aman, kini telah berubah menjadi desa yang bersih, maju, sejahtera, aman, dan kondusif. Berangkat dari pengalaman memimpin desa tiga periode dan banyaknya dukungan dari masyarakat, KD Sikampu Kroya Cilacap Haji Warso siap mengabdikan diri untuk mencalonkan wakil Bupati Cilacap 2024-2029 pada Pilkada 2024 mendatang. Meskipun mendapat dukungan dari masyarakat, namun Haji Warso telah menyiapkan segala sesuatunya sejak jauh-jauh hari, sehingga dirinya siap maju sebagai wakil Bupati Cilacap pada Pilkada 2024 mendatang. Haji Warso memiliki kepribadian yang sederhana, berpengalaman di birokrasi, dan tegas dalam mengambil kebijakan. KD Sikampu Kroya Cilacap Haji Warso mengatakan, jika nantinya diberi amanah oleh masyarakat untuk memimpin Cilacap sebagai wakil Bupati 2024-2029, berencana akan membangun jalan-jalan di pedesaan yang masih rusak dengan rabat beton agar lebih awet, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat serta UMKM akan lebih ditingkatkan. Selain itu, nantinya gaji semua ketua RT di Cilacap akan dinaikkan menjadi kurang lebih sebesar 1 juta rupiah per RT setiap bulannya. Seluruh kades di Cilacap bakal diberikan inventaris mobil pelat merah. Menurut Haji Warso, hal tersebut wajar, tergantung niat baik mereka, karena semua itu bisa diperhitungkan sebelumnya. Bahkan kita akan tak perjuangkan nanti kalau memang saya terpilih menjadi wakil Bupati, itu kita akan mengrogramkan masalah insentif, kita nanti 50 persennya dari gaji setap. Kalau gaji setap 2 juta 200, mungkin untuk RT kita akan memberikan tribulannya itu 1 bulan 1 juta 100. Kepala desa mau tak kasih inventaris pelat merah mobil setiap kepala desa sekabatan Cilacap 265. Jalan-jalan yang ada di Kabupaten Cilacap bukan hanya di wilayah timur sampai di wilayah barat. Yang belum terisi jalan corbeton itu rencana setiap bulan kita programkan nanti tak bikin corbeton supaya bangunan itu bisa dipakai 3 atau 4 tahun. Dari Cilacap, Ramiana, Banyumas TV melaporkan.